Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara top up dan cek saldo Etoll di iPhone. Oke, jadi untuk membayar Etoll itu menggunakan uang elektronik ya. Dan jenisnya ada beberapa. Kali ini aku contohkan menggunakan Tapcase. Ini kartunya. Ini merupakan produk dari BNI ya. Untuk bank lain beda lagi seperti e-money mandiri, terus ada place dari BCA, berisi dari BRI, namun untuk cek saldo atau top up-nya sama saja. Oke, langsung saja kita coba ya. Langkah pertama kita coba dulu cek saldonya. Di sini aku pakai iPhone 15 Pro Max dan untuk fitur NFC-nya sudah otomatis aktif ya. Kalau nggak salah itu dari iPhone 7 ke atas yang ada fitur NFC-nya. Atau dari iPhone 8 ke atas ya. Oke, dan untuk NFC di iPhone itu otomatis aktif. Jadi kita coba ceknya itu bisa menggunakan Shopee ataupun Tokopedia. Ataupun aplikasi banking-nya itu sendiri. Kalau BNI, menggunakan aplikasi banking-nya itu sendiri. Namun karena aku nggak punya aplikasi banking BNI, jadi kita coba misalkan menggunakan Shopee misalkan ya. Jadi kita buka aja aplikasi Shopee. Nah, kemudian di sini kita pilih pulsa, tagihan, dan tiket. Pilih yang uang elektronik. Nah, di sini silakan pilih jenis kartunya ya. Karena aku pakai TapCase, jadi cari Mandiri TapCase. Nah, kalau di Shopee itu yang support ada Emani Mandiri, BNI, dan BNI TapCase. Jadi untuk price itu nggak ada ya, kalau di Shopee. Kamu bisa nanti pakainya di Tokopedia. Oke, kita coba BNI TapCase. Nah, namun kalau di Shopee itu agak PR ya, harus memasukkan nomor kartunya. Jadi silakan masukkan aja, nanti akan muncul untuk sisa saldonya. Namun karena aku males, jadi kita coba pakai Tokopedia. Kalau di Tokopedia kayak gini nih. Kita kembali. Kemudian buka aplikasi Tokopedia. Jika kamu punya Tokopedia, bisa pakai ini. Pilih, pilih top up dan tagihan. Pilih uang elektronik. Nah, kalau di Tokopedia, itu ada Jekar, TapCase, Place, dan juga Emani. Jadi kalau di Tokopedia itu nggak ada Brizzi ya. Jadi Brizzi bisa di aplikasi Brimo ataupun di Shopee. Kita scan aja kartunya. Tempelkan kayak gini. Tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul ya untuk sisa saldonya di bawah. Ada saldo sebesar 75 ribu. Nah, gini ya untuk sisa saldonya. Bisa cek di Tokopedia atau Shopee kayak gitu. Ataupun jika misalkan kamu punya Brizzi ya, kebetulan aku nggak punya, bisa cek di Brimo. Karena aku punya juga Brimo. Kita coba ya. Nah, kita coba login dulu. Kemudian pilih top up. Nah, di sini ada Brizzi ya. Silahkan buka aja. Kemudian scan aja atau tempelkan kartu Brizzi-nya di sini. Nanti sama yang akan muncul untuk sisa saldonya juga bisa top up dari sini. Kayak gitu. Oke, kita coba top up aja ya. Tap case ini dari BNI. Kita coba top up. Misalkan, pilih nominalnya. 20 ribu aja. Pilih bayar. Kemudian pilih pembayarannya ya. Kita coba ada kode promo nggak. Nggak ada ya. Kita pakai. Pilih pembayaran aja. Biaya adminnya list Rp. 1.500. Aku bayar pakai Gopay aja biar lebih praktis. Kemudian klik bayar. Masukkan dulu PIN Gopay-nya. Konfirmasi. Oke, dan sudah berhasil ya. Untuk pembayarannya sudah berhasil, namun kita harus update lagi untuk saldonya. Klik update saldo. Pindah lagi. Sip. Nah, maka sekarang saldonya sudah bertambah ya. Menjadi Rp. 55 ribu. Yang tadinya Rp. 75 ribu. Jadi untuk top up-nya sudah berhasil. Begitupun untuk cara cek saldonya, bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, ataupun aplikasi bankingnya dari uang elektronik tersebut. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk cara top up dan cek saldo. Di iPhone, semoga videonya membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.